Oke, kita lanjut ke soal yang ini. A, B, dan C bilangan bulat positif dan A adalah bilangan kuadrat sempurna. A per B sama dengan B per C. Mana yang pasti benar? Oke, berarti di sini kita akan membuktikan nilai dari C gitu ya. Nah, di mana kalau kita lihat A, B, dan C adalah bilangan bulat positif. Terus, A-nya adalah bilangan kuadrat sempurna. Nah, kalau dia bilangan kuadrat sempurna, artinya dia itu bisa diakarkan. Kayak contohnya 9, kalau diakarkan kan jadi 3. Kalau 4, kalau diakarkan jadi 2. Terus, kalau 16, kalau diakarkan jadi 4. Nah, ini 9, 4, 16 ini bilangan kuadrat sempurna. Nah, lalu di sini kalau kita lihat A per B sama dengan B per C. Nah, sehingga kalau kita kali silangkan ini, maka kita dapatkan A sama dengan B kuadrat dikurang, eh, B kuadrat per C. Nah, terus tadi kan A-nya adalah bilangan kuadrat sempurna. Artinya apa? Seperti yang aku bilang, berarti B kuadrat dikurang C bisa diakarkan. Nah, kalau B kuadrat per C bisa diakarkan, berarti di sini B-nya otomatis bisa dikuadratkan kan, yaitu B. Terus akar seper C. Nah, supaya ini bisa diakarkan, maka C-nya ini juga merupakan bilangan kuadrat sempurna. Sorry, ini kuadrat sempurna. Nah, artinya C juga merupakan bilangan kuadrat, gitu. Nah, sehingga jawabannya adalah opsi yang C. Terima kasih telah menonton!